Sementara itu, Pemirsa Peggy alias Perong menjalani tes psikologi kedua di Gedung Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Jawa Barat selama hampir 8 jam. Rencananya, Peggy juga akan menjalani tes poligraf atau tes kebohongan pada Rabu mendatang. Pemeriksaan tes psikologi kedua Peggy alias Perong berlangsung selama hampir 8 jam di Gedung Direkrim Umum Polda, Jawa Barat. Dalam tes psikologi kali ini, penyidik memberikan tiga aspek pengetesan psikologi diantaranya intelijensi, afeksi, hingga motorik. Pengujian intelijensi atau kognitif bertujuan untuk kecerdasan dan fungsi otak. Afeksi untuk menjabarkan suatu perasaan dan motorik memeriksa organ tubuh. Meski pemeriksaan psikologi terhadap Peggy sudah dilakukan, pemeriksaan lainnya akan masih dilakukan penyidik kepada Peggy. Jadi apakah dari pemeriksaan tiga hal ini, intelijensi, kognitif, kemudian afeksi, motorik ini, apakah bisa menguatkan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Peggy Setiawan atau tidak, kami tidak tahu. Cuma, kalau melihat secara keseluruhan, pemeriksaan keperibadian ini, kami penasihat Tugum itu melihat ya sering interaksi, Peggy Setiawan itu orang yang baik ya, ramah, kemudian dia konsisten, kemudian dia tegar, tegar. Penelan caranya Peggy akan kembali menjalani pemeriksaan pada Rabu Menatang dengan pengetesan poligraf atau tes kebohongan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangistu, AINIS melaporkan. Terima kasih.